Oke lanjut But before we are beginning our lesson I'm Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke kawan-kawan kita masih di Cara cepat mengingat dan menghapah Bunyi dari undang-undang Untuk setiap pasah dan ayat Ini dikarenakan banyaknya Request dari kawan-kawan kita semua Bagaimana cara kita untuk mengingat dari Bunyi undang-undang Setiap pasah dan ayatnya Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Untuk setiap waktu kita langsung aja Di sini sudah saya jajikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Ada kua? Gak ada yang ada juga soal Sebetulnya soalnya juga ada dua Saya langsung hadirkan saja soal nomor duanya Maka untuk menyaksikan soal ini Pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman Semayapus Semayapus Solusion Biar ada inspirasi Nah kawan-kawan untuk kali ini Sebetulnya kita akan fokus kepada Bunyi pasal 2 Kalau sebelumnya Pada video sebelumnya Sudah saya upload Cara cepat kita mengingat Dari bunyi pasal 1 Pasal 1 Untuk ayat 1 Ayat 1, 2, dan 3 Silahkan kawan-kawan searching lagi Dengan nama Atau kata kuncinya itu Republik Tahu Silahkan dilihat lagi Biar lebih Mendalam lagi pemahaman Tentang bunyi pasal 1 Ayat 1 Sebetulnya mudah juga Untuk pasal 1 Ayat 1 itu Karena bunyinya masih pendek-pendek Tapi sebetulnya kadang-kadang Termasuk saya sendiri Kalau tidak dibuat seperti ini Lupa Republik itu Ayat keberapa Tahu itu Tangan rakyat itu Ayat keberapa Dan hu-nya hukum itu Ayat keberapa Tapi kalau dibuat seperti ini Setelah hapa itu enak Republik tahu Republik ini ayat 1 Tanya adalah Tangan rakyat Berarti itu adalah Ayat 2 Hu-nya hukum Itu ayat 3 Makanya dibuat seperti ini Begitu juga dengan bunyi pasal 2 Kasus kita kali ini Sekarang masuk ke Pasal 2 Pasal 2 Yang terdiri dari 3 ayat juga Ayat 1, ayat 2, dan 2, dan ayat 3 Maka untuk mengesahinya Berarti kita harus tahu ini Untuk bisa menjawab soal-soal Yang akan disajikan ini Berarti kita harus tahu ini Nah nanti akan ada Cara cepat kita Untuk mengingat Ketiga pasal ini Oke kita mulai dari Pasal 2 Ini baca dulu Nomor 1-nya ya Berikut adalah bunyi Dari undang-undang Pasal 2 Pasal 2 Ayat 1 Ayat itu Blah-blah-blah A. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD Yang dipilih melalui Pemindu dan diatur Lebih laju dengan undang-undang B. MPR bersidang Sedang-sedang Sedang-sedang Kita membaca ya Membaca cepat Biar nanti pada saat Pasanan tes Kan haruslah sering latihan Membaca gitu Biar nanti kita bisa menangkap Dengan cepat Isi dari soal yang diberikan Harus sering latihan Gitu ya Segera putusan MPR D. MPR mengubah Dan tahun undang-undang MPR mengantik presiden Dan berkebesiden Gitu Nomor 2-nya MPR bersidang sedikit Sedang-sedang Di buku tanpa Merupakan bunyi undang-undang Pasal 1 ayat 2 1 ayat 3 1 ayat 3 1 data Gitu ya Latihan membaca Oke next Kita pertama Berarti untuk menyelesaikan ini Harus tahu dulu Pasal 2 Bunyi pasal 2 Oke kawan-kawan Pasal 2 ini terdiri dari 3 ayat Ayat yang pertama Itu berbunyi bahwa MPR MPR apa? Terdiri Atas Atas siapa saja? Anggota DPR Anggota DPR Oke Dan Anggota DPD Oke Yang dipilih Yang dipilih Oke Oleh pilih oleh siapa? Melalui Oleh rakyat tentunya Melalui apa? Melalui Pemilu Pemilu Dan Diatur Diatur Lebih lanjut Lanjut oleh siapa? Dengan undang-undang Dengan undang-undang Dengan undang-undang UU Undang-undang Bukan UUD UUD Gitu ya Enggak bukan ya Yang ayat 2-nya sekarang Bunyinya gimana? Kalau ayat 2-nya itu MPR Bersidang MPR harus bersidang Sedikitnya Sedikitnya Sekali Dalam 5 tahun Jadi harus sering sidang Dimana? Di Bukatan Negara Harus sidang Membahas Kemajuan dan Perkembangan Bangsa kita Bangsa kita ini Untuk Sejahteraan rakyat Kita Harus berjuang MPR Majlis Permusolatan Rakyat Yang ketiga Yang ketiga Pasal 2 Ayat 3 itu Berbunyi bahwa Segala Putusan Putusan MPR Oke Ditetapkan Ditetapkan Dengan Suara Terbanyak Gitu Nah berarti Untuk menyelesaikan soal ini Kita harus ingat ini semua Nah tapi kan Kalau diingat seperti ini Suka Susah Ya lupa Bukan susah sebetulnya Kita bisa saja mengingatnya Mengapanya Tapi nanti bisa saja tertukar Dia pasal Dua ayat berapa Kadang misalkan Pasal 2 ayat 1 Dibaca jadi ayat 3 Pasal 2 ayat 2 Dibaca jadi ayat 1 Kan bingung ya Yang mana Maka ada cara depas Untuk kita mengingatnya Bagaimana? Nah untuk mengingat semua ini Cukup kawan-kawan Ingat sebuah kalimat Bahwa MPR MPR DPR MPR DPR DPD DPD MPR DPR DPD Mohon maaf Ini agak sedikit banyak Karena kata kunci yang kita ambil Agak sedikit susah Sulit sekali Jadi kita terpaksa banyaknya MPR DPR DPD Tapi mudah kok diingat Saya sudah praktekkan ini Karena kalau saya ingat ini semua Susah Kalau begini ternyata Mudah enak MPR DPR DPD Bersidang 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 Suter Bersidang Suter Jadi kalimatnya ini MPR DPR Sebetulnya yang ini aja Gak apa-apa sih DPR DPD juga gak apa-apa Karena Pasal 2 itu tentang MPR Jadi kita mengingat DPR 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 DPD bersidang DPR DPR DPD bersidang Suter Nah gitu Jadi kalau begitu Untuk pasal 2 ayat 1 Kita pilih MPR DPR DPD Yang ada kalimat itu Ada gak? Ada kata Pokoknya kalau ada Kalimat yang ada kata DPR DPD Nah itu berarti solusinya Oh ternyata yang Yang A Yaudah berarti jawaban yang tepat Yang A gitu Yang kedua sekarang MPR Bersidang Nah berarti Pan tadi Rumus depasnya MPR DPR Bersidang Suter Artinya yang ini Ayat 1 Ini maksudnya gitu Ini ayat 2 Ini ayat 3 Suter Suara terbanyak Gitu maksudnya Ya Oh berarti Kalau MPR Bersidang Itu Pasal 2 ayat 2 Gitu ini Mbak Dede Gitu ya Pasal 2 ayat 2 MPR DPR Bersidang Suter MPR DPR Bersidang Suter Nah gitu kan Next Number 3 Yang terakhir Berikut adalah bunyi Dari undang-undang Pasal 2 ayat 3 Ingat tadi Sebuah kalimat MPR DPR DPD DPD Kok DPB Bersidang Bersidang Apa Suter MPR Dan DPR DPD Bersidang Sekali dalam 5 tahun Suter Berdasarkan suara terbanyak Berarti ada yang mana tuh Pasal 2 ayat 3 Berarti Suter Nah ada yang suara terbanyaknya Pokoknya kalau ada kata suara terbanyak Nah bisa dipastikan Itu jawabannya yang paling tepat Berarti mana Segala putusannya PRD-PRD Pertanyaan suara terbanyak Udah ada selesai Berarti jawabannya yang paling tepat Adalah yang Eh begitu Kawan-kawan Understand Any question Inap-inap Jadi steady-steady Mantap Oke barangkali itu saja Yang bisa disampaikan Dalam kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan cukup mengatasi Sedikit kesulitan-kesulitan kita Bidah di saat Mengapa dan mengingat Bunyi dari Setiap undang-undang Untuk masing-masing Pasal dan ayat Mohon maaf Apabila masih banyak terdapat Kekurangan di dalam penyamatan See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh